Atap lapak pasar di desa Blimbing, kecamatan Sambirjo, Seragen, roboh pada Rabu 18 Januari. Robohnya atap menimpa delapan lapak milik pedagang yang berjualan di sana. Rupanya bangunan tersebut sudah berusia 20 tahun dan sudah keropos. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners kami sudah terhubung langsung dengan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter dari Tribu Solo. Silahkan laporannya rekan Septiana Ayu. Baik, terima kasih Tribuners dapat saya sampaikan. Pada hari Rabu 18 Januari 2023 kemarin, atap di pasar Blimbing, kecamatan Sambirjo, Kabupaten Seragen, roboh sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore. Di mana atap roboh tersebut tidak ada hujan maupun angin, namun tiba-tiba roboh. Disebutkan bahwa atap roboh tersebut ternyata sudah berusia cukup tua, yakni berusia 20 tahun yang lalu. Di mana Kapolres Seragen melalui Kasiumas Polres Seragen Ibtu Arifu Jantaro mengatakan atap yang roboh tersebut dikarenakan sudah termakan usia. Saat petugas melakukan pengecekan di lokasi kejadian, di mana menemukan talang seng yang terpasang sudah teroboh sehingga pada saat air hujan turun, merembers ke kayu dan menyebabkan atap tersebut ambrol. Pada saat kejadian tidak menimbulkan korban jiwa pada saat itu, namun atap yang ambrol tersebut menyebabkan kerusakan di sekitar pasar, di mana puing-puing dari atap tersebut berserakan dan kemudian langsung dibersihkan oleh pedagang maupun warga sekitar, di mana diketahui atap atau lapak tersebut bukan merupakan bangunan asli dari pasar, melainkan bangunan tambahan yang dibangun sendiri oleh warga sekitar, sehingga dari pihak Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seragen sendiri tidak bisa membantu dan karena pasar atau lapak tersebut merupakan pasar yang dibangun secara swadaya oleh warga sekitar yang ingin berjualan di pasar tersebut. Kemudian karena kerobohnya atap pasar tersebut mengakibatkan kerubian yang ditaksir kurang lebih 10 juta rupiah dan tidak ada korban jiwa. Dan saat ini pasar tersebut sudah mulai diperbaiki kembali dan mulai digunakan untuk berjualan kembali oleh para pedagang. Begitu dapat saya sampaikan dari Seragen Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya Rekanus Septiana. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!